Terdakwa kasus perintangan penyidikan kematian Yosua Hendra Kurniawan membantah kesaksian Cuk Putranto yang menyebutkan bahwa pada 13 Juli 2022 dirinya menghadap ke kantor mantan Kadif Propan Polri, Ferdi Sambu. Sementara terdakwa Agus Nurpatria mempertanyakan mengapa tidak menceritakan isi CCTV Duren 3 kepada pimpinan Polri. Bahwa menurut saksi tadi bahwa di tanggal 13 itu tamunya Pak MPS cukup banyak. Terus tadi juga kontraproduktif dengan keterangan saksi-saksi, seprinya saksi ya, Saudara Rapi dan Saudara Novi. Bahwa di sehari itu, satu hari itu hanya tamunya saya dan AKBP AR, Pak Adi Prahman. Tadi juga ada pertanyaan dari Yang Mulia, Hakim Anggota bahwa tidak pernah izin ada di situ. Jadi yang benar maksudnya konsistensinya itu tamunya Pak MPS itu ada apa cuma saya saja? Tamu Pak Ferdi Sambu saat itu ada? Ada Pak Bini Ali? Ada Pak Bini Ali. Baik. Kemudian ada tanggapan, mau izin? Silahkan. Saya menangkapi dengan tadinya keterangan dari saksi bahwa saya tidak pernah datang ke kantor Pak MPS di tanggal 13 Juli 2022. Saya membantah keterangan itu. Kemudian, kalaupun saya datang ke kantor Pak MPS, itu pada tanggal 14 Juli, jam 10 pagi ditelepon oleh yang bersangkutan. Nanti itu keterangan Saudara. Maksudnya itu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik. Saya tanyakan kepada saksi, Saudara tetap dengan keterangan Saudara? Tetap Yang Mulia. Ya. Silahkan dari Ternawa Gus. Pertanyaan atau tanggapan? Satu pertanyaan atau tanggapan? Satu pertanyaan, satu penegasan saja Yang Mulia. Pertanyaan yang pertama, ketika tanggal 20 atau tanggal 19, ketika kita diklarifikasi oleh pimpinan, masih ingat ya Pak Cuk ya? Di tanggal 23? 23 ya? 23. Waktu itu pokoknya ditanya pimpinan, berarti kan Pak Cuk sudah menonton tuh? Betul. Kenapa alasannya tidak disampaikan pada saat itu ya? Kepada pimpinan? Saat itu periksa oleh pimpinan Polri, saya yang langsung dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo dan disuruh tidak boleh menceritakan. Bahkan yang pada saat di VR saya kembalikan di hari Minggu, tidak boleh diceritakan. Jadi tergambar saat saya melaporkan kepada pimpinan Polri, seakan-akan bahwa di VR itu ada 4 hari bersama saya. Yang kedua, penegasan saya saja Yang Mulia bahwa peragaan yang disaksikan oleh saksi adalah peragaan kedua setelah saya menerima informasi terkait hasil otopsi sementara Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.